Jadi tadi saya memang mendapatkan undangan resmi sebagai mantan Ketua MPR. Kemudian yang menarik ketika si Fufufafa itu turun dari mobil, kelihatan dari gambar itu, kira-kira tiga kali hu. Jadi mereka betul-betul sesungguhnya menunjukkan spontan betapa muaknya pola kelihatan itu terhadap si pemilih akun Fufufafa ini. Mantan Ketua MPR Amin Rais menanggap pidato Presiden Prabowo Subianto. Meski menurut Amin pidato itu terlalu panjang, namun tidak ada yang salah. Bahkan Amin Rais menyebut pidato Prabowo itu sangat bagus, menyebutkan idealisme dan harapan yang ingin dicapai oleh Prabowo setelah menjalankan pemerintahannya, termasuk keinginan Prabowo untuk tercapainya negara yang baldatun taibun warobun ghofur. Nah kemudian saya memang sengaja menekuni dan mencermati pidatonya Pak Prabowo yang memang kelewat panjang, sehingga kira-kira 30 menit lebih panjang dari yang sebelumnya. Nah kalau dari yang disampaikan Mas Prabowo itu memang kan idealisme yang akan dicapai. Berpijak dari Pancasila, kemudian mengingatkan negara kita negara kaya, lantas kita punya warisan dari tokoh-tokoh bangsa sejak Bung Karno-Bung Hatta, yang itu perlu kita kubarkan kembali. Dari segi itu, there is nothing wrong, gak ada yang salah, bagus sekali. Bahkan Pak Prabowo mengagetkan karena hafal kita semua akan bangun Indonesia menjadi badatun taibun warobun ghofur. Jadi apa, tentu tepuk tangan membahana juga. Nah kemudian ya dia memang harus memuji, memuji Pak apa, Pak 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 Bapaknya Fuafai, Pak Pak Malyono. Jadi dipuji sebagai presiden yang sudah sangat mati-matian membangun segala macam itu. Namun Amin Rais mengingatkan Prabowo akan konsep keberkahan. Amin Rais menganalogikan kekuasaan dengan rezeki seseorang di mana rezeki tidak akan berkah dan tidak akan membawa kebahagiaan karena ada hal buruk yang dilakukan. Demikian pula dengan rezeki kekuasaan yang diperoleh Prabowo, menurut Amin tidak akan membawa keberkahan dan kebahagiaan selama Fufufafa tetap dipertahankan. Nah, saya mungkin cuma akan sedikit saja menyentil ya. Yang namanya kekuasaan itu seperti rezeki ya. Kalau kita punya rezeki atau rezeki itu yang mabruk, yang dapat berkah, itu memang kemudian rezeki kita itu bisa menghadirkan sebuah kehidupan yang lebih berbahagia, lebih mantap. Anak-anak kita menjadi bersekolah juga pandai. Kemudian dampak dari rezeki yang halal toibah tadi, yang berkah tadi, itu akan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, itu memberikan manfaat. Sebaliknya, kalau rezeki tidak berkah, itu mesti menimbulkan problematika yang pelik, yang kadang-kadang dinalar itu tidak masuk akal. Bagaimana ada seorang yang rezeki-nya melimpah, tapi anaknya kena narkoba, kemudian yang satu jadi pembunuh, pada malam hari dia entah ngapain dan lain-lain ya. Nah sekarang, sini saya sedikit saja, kemudian sampai kepada Pak Prabowo, selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi. Nah jadi kita minta, atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo, jadi kalau bisa tiga bulan setelah ini, itu segera diganti, lupakan sama sekali. Kemudian yang kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada Bapaknya Hufafa, Inti, Pak Mulyono, jangan lagi mencawe-cawe terhadap kebijakan saya. Kalau dilakukan, insya Allah yang diidealisasi, digambarkan serai ideal oleh Pak Prabowo itu, pelan-pelan jadi kenyataan. Tapi selama si Bu Cah Cilek ini, yang nggak pernah baca, nggak pernah mengisi otaknya dengan ilmu dan lain-lain, yang berpikir kemewahan, kemudian seks, and seks, and seks, again, again, and again, ya. Saya kira itu Allah murka. Nah jadi saya kira itu saja, supaya kalau nanti didengar, kita pesan dari Amerais, bersama kita semua, disamping yang lain-lain tentu lebih canggih lagi. Jadi ini, jadi masalahnya sederhana. Prabowo, are you going to keep up, to keep your stupid and crazy and insane and lunatic vice president as your vice president, if you do that, and then insya Allah, you will collapse. Sooner or later. Sooner rather than later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hidup amin.